Pemirsa Kamaru Futsal and Badminton Challenge 2017 kembali digelar oleh Asosiasi Wartawan Pasar Modal Indonesia. Kompetisi yang diikuti 35 tim dari jurnalis dan berbagai profesi pasar modal ini bertujuan mempererat silaturami sekaligus turut memajukan futsal di Indonesia. Asosiasi Wartawan Pasar Modal Indonesia atau AWPMI kembali menggelar turnamen futsal dan badminton Kamaru Futsal and Badminton Challenge 2017 yang berlangsung di Grand Futsal Kuningan, Jakarta. Turnamen ini diadakan untuk mendekatkan industri pasar modal ke masyarakat dan menumbuhkan semangat berinvestasi di pasar modal. Saat menghadiri dan membuka Kamaru Futsal and Badminton Challenge 2017, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia Hari Tanu Sudipio sangat mengapresiasi penyelenggaraan kompetisi futsal. Yang pertama saya senang sekali sebagai Ketua Umum Futsal bahwa ini merupakan partisipasi dari masyarakat dari Asosiasi Wartawan Pasar Modal untuk menyelenggarakan kompetisi futsal. Karena makin banyak elemen masyarakat yang melakukan ini, futsal akan makin bangkit tentunya. Dan saya sebagai Ketua Umum Futsal tentunya merasa terbantu juga, karena tugas saya adalah bagaimana bisa membangun futsal di Indonesia lebih baik lagi. Jadi saya ucapkan terima kasih dan selamat. Sehingga kegiatan ini tentunya juga bisa dijadikan sarana refreshing, selain juga buat teman-teman wartawan di pasar modal, membina kerjasama satu sama lain. Karena pasar modal itu salah satu yang penting adalah sportivitas terbukaan. Dan ini ada di sini dan saya senang sekali, cuma saya calon wartawan ini bikin saya Indonesia, November ulang tahun OJK. Kita mengunggulkan seluruh media, ada 54 media yang tergabung dalam asosiasi, itu membuat ini menjadi ajang silaturahmi, ajang refreshing kata Pak Bimbo tadi, apalagi futsal, ajang olahraga kata Pak Hatitan untuk semua masyarakat. Kita setiap hari ketemu selalu dengan perusahaan, ketemu selalu dengan perusahaan, tapi ketemunya itu ya sangat formal sekali gitu. Sekarang dengan adanya ini ya mudah-mudahan lebih membentuk silaturahmi lah gitu kan, karena biasanya serius, kita sekarang ya happy-happy aja gitu, dan mudah-mudahan ke depan sih bisa terus berlanjut aja terus di sini. 27 tim futsal dan 8 tim bunuh tangkis akan memperbutkan piala dan hadiah uang dengan total sebesar 120 juta rupiah. Turnamen ini diharapkan dapat berkontribusi memajukan olahraga futsal di Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan MEC Media melaporkan.